Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hendri di Purwokerto. Mas Hendri menceritakan tentang satu pengalaman kerjanya di tahun 2014 di mana dia bekerja sebagai seorang debt collector atau seorang penagih hutang. Dapat tugas khusus dari bosnya pada saat itu, Dri, tolong tagihkan orang ini. Ini udah nunggak lumayan cukup lama, hutangnya juga besar. Ini alamatnya tuh disini, disini, disini. Dikasih tau alamatnya dan kamu bawa deh satu temen yang orang yang kamu percaya katanya begitu. Siap bos kata si Mas Hendri. Mas Hendri pun akhirnya nyari orang, dapetlah si Cahyo. Yuk ini ada tugas untuk kita untuk menagih hutang di tempatnya namanya Ari gitu. Rumahnya Pak Ari, rumahnya daerah sini. Oke siap saya ngikut aja. Akhirnya mereka pun berangkat kesana. Nah ternyata memang susah ditagih di rumah tersebut. Begitu datang kesana, itu adalah rumah yang cukup besar dengan pagar yang tinggi. Pagarnya pun pakai pagar besi, ada gerbangnya. Gerbangnya itu selalu nutup. Tanya-tanya sama warga begini, aduh itu sih susah Mas perginya itu pagi-pagi, nanti pulangnya itu bisa malem-malem banget gitu. Kadang juga nggak pulang kata mereka ini ya, kata warga yang ada di sekitar situ. Nah di dalamnya disana, menurut warga itu ada keluarganya, ada istri sama ada mertuanya. Nah dari situ udah, mertua pun mertua laki-laki ya, mertua perempuannya itu udah nggak ada. Jadi cuman tinggal dua, si bapak sama anaknya doang. Hendry itu kan disitu statusnya, eh bukan Hendry, Ari, Mas Ari itu kan statusnya menantu. Itu, dia yang bersangkutan, cuman kayak gitu. Dia itu nggak pernah ada di rumah, dan si Pak Hendry tadi, Mas Hendry tadi itu udah coba ngetok-ngetok permisi gitu, supaya dibukakan pintu, tapi nggak pernah ada jawaban dari dalam rumah. Hal itu udah dilakukan selama beberapa hari, ya mau masuk lompat kesana kan nyalahin hukum, udah boleh ya. Caranya ya adalah dengan cara diintai. Ini gimana ya, yuk ya, ngobrol sama si Mas Cahyo. Kalau caranya begini, nanti kita nggak dapet-dapet nih, lumayan cukup lama. Sementara ya kita nggak boleh masuk kesana. Yaudah Mas, mending gini aja, kita tungguin aja. Kita pantau katanya gitu. Kita, apa nama ya, kita intip gitu ya. Yaudah, terus enaknya gimana, kata si Mas Hendry. Ya terserah sampean, Mas. Oh ya sudah, kalau gitu. Mas Hendry sendiri pada saat itu memang udah ada rencana. Gini, yuk. Kita kerja overtime aja lah ya. Gitu nggak usah hitung-hitungan lah. Ini bagus buat kamu juga nantinya, kata Mas Hendry. Iya, Mas aku pokoknya manut aja. Kita intai aja gimana. Kapan si Ari itu pulang? Kita tanya-tanya warga, katanya pulangnya tuh bisa tengah malam, kayak gitu. Kadang juga malah nggak pulang, itu kan susahnya kayak gitu. Kita coba deh, kita pantau sehari, dua hari ke depan atau tiga hari lah maksimal, kata si Pak Hendry itu. Akhirnya apa? Rencana itu pun dilakukan sama si Mas Hendry. Malam-malam, sekitar jam delapan malam, mereka itu datang. Daerah situ ada rumah, di depan rumahnya si Mas Ari itu ada deretan rumah, tapi rumahnya itu masih kelong-kelong, maksudnya masih berjarak gitu ya. Ada tanah-tanah kosong, kayak gitu. Nah, tepat di sebelahnya si Mas Ari tadi rumahnya, ada kebun kecil, setelah itu ada makam. Makam pun makam, bukan makam yang gede gitu, nggak. Hanya ada segelintir makam lah, makam kecil. Nah, setelah itu ada pos. Ada pos yang kosong, nggak tahu itu fungsinya apa. Nah, melihat itu si Mas Hendry pun akhirnya, kita nanti malam udah di sana aja gimana katanya. Ya, sudah siap-siap. Mas Ahyo pun akhirnya setuju. Mereka malam itu jam delapan, nongkrong di pos tersebut. Motor udah taruh umpetin di belakang situ, biar nggak kelihatan lah. Diintai terus namanya rumahnya si Mas Ari tadi, dari jam delapan malam, itu nggak ada aktivitas apapun. Lampu itu nyala semuanya, kayak rumah yang memang ditempatin gitu. Nah, jarak antara pagar sama rumah, itu juga lumayan cukup jauh. Ada sekitar 10 atau 12 meter. Ya, kebayang gitu ya, kalau misal teriak-teriak, kayak gitu, permisa-permisi, permisa-permisi, ya itu bisa jadi dari dalam nggak kedengeran, atau memang, ya pokoknya seperti itulah. Kayak gitu ya, dia nunggu, mereka tuh nunggu di pos di sana malam-malam dari jam delapan, kok nggak ada ini ya, nggak ada tanda-tanda apapun, sampai sekitar jam 9. Jam 9 pun, mereka udah mulai cukup bete, udah mulai, kok nggak ini ya mas ya, nggak ada tanda-tanda sama sekali gitu. Iya, sabar aja ya, sabar aja, kata si Mas Hendri-nya. Sekitar jam 10 malam, pun sama. Ditunggu, nggak ada ini, apa namanya, nggak ada gerak-gerik. Nah, begitu jam setengah 11 malam, mereka itu kecolongan. Ternyata apa? Si Mas Ari tuh udah pulang, tapi dari, arah sana loh, dari arah, ini misal rumah ngadep ke depan, mereka kan jaganya sebelah kanan ya. Nah, ini si Mas Ari, itu datangnya dari sebelah kiri. ngedenger ada bunyi, mata mereka kan nggak fokus ke rumah terus gitu kan, di depan pos itu pun kebun. Nah, saat mereka nggak fokus ke sana, itu tiba-tiba mereka tuh ngedenger, ada bunyi, geretek-geretek-geretek, gerbang besi itu tuh kayak, ada orang keluar masuk di sana. Akhirnya, si Cahyo pun, Mas, itu kayaknya ada suara bunyi gerbang, Mas, dibuka tutup. Iya, iya, iya. Si Mas Hendri pun akhirnya turun ke sana, mau coba, ini kan lumayan cukup berjarak ya, dari rumah, ada kebun, ada makam kecil, nah habis itu baru kebun lagi, nah di depan kebun itu tuh ada pos di sana. Mereka pun kayak gitu, buru-buru ke sana itu, maksudnya tuh mau ngejar. Begitu sampai tiba di depan rumahnya Mas Ari, di sana ya udah nggak ada siapa-siapa, udah masuk kayaknya, tetap dicobain permisi gitu. Begitu nyadar jam, udah malem nggak enak, nggak enak gitu kan, nggak enak daripada nanti, kita dikomplain atau gimana, melibatkan warga kan repot. Udah-udah-udah, kita balik lagi aja, eh kita udahin dulu aja hari ini, kata si ini, kata mereka, kata si Mas Hendri. Mereka pun balik lagi ke pos ke sana, tujuannya itu, mereka abis itu udahlah kita pulang, tapi karena hari itu mereka udahlah meras, udah gagal gitu ya, ternyata target buruannya itu lepas, udah masuk ke dalam rumah, yaudah kita istirahat sebentar, yuk kita ngerokok sebentar, kata si Pak Hendri. Akhirnya udah, mereka pun ngerokok sebentar, habis itu rencananya mau pulang. Lagi ngerokok kayak gitu, tiba-tiba, aneh, ada sesuatu yang terjadi di sana, mereka itu melihat, sekonyong-konyong gitu ya, secara tiba-tiba, mereka tuh berdua lagi sama-sama diam gitu, lagi mikir, ngerokok pun agak sedikit lumayan cepat, biar cepat habis, eh, saat ngelongok ke arah seberang jalan, di depan pos itu, mereka ngelihat, ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang berjalan, dari arah kanan ke kiri, ini ngadepnya ke sana, berarti menuju ke tempat ini loh, ke tempatnya si Mas Ari lah, arahnya tuh ke sana. Mereka ngelihat, ada sesuatu yang berjalan, sesuatu itu adalah keranda, keranda bener-bener jalan sendiri, jalannya tuh bukan di atas, kayak diangkut di pundak gitu, enggak, tapi, posisinya tuh rendah, dan keranda itu tuh aneh, kerandanya tuh bukan kayak keranda-keranda yang modern, yang udah pakai logam, pakai stainless steel gitu, enggak, ini tuh masih pakai keranda yang dari kayu, itu kan berat banget, berat, ya melihatnya aja, kayak gitu ya, lumayan cukup serem, itu tuh jalan sendiri malem-malem, si Mas Cahyonya yang udah ketakutan, Mas, Mas, itu kok jalan sendiri kayak gitu Mas, kata Mas Ari, udah-udah, udah tenang aja, kita enggak ada urusan sama mereka, kata si Mas Ari, udah biarin aja, biarin mereka lewat, anehnya tuh apa, keranda itu jalan, seolah-olah kayak ada yang ngangkat, tapi, yang ngangkat itu enggak, kelihatan sama sekali, enggak ada yang ngangkat Mas, tapi kok bisa jalan kayak gitu sendiri Mas, udah-udah, udah, tenang aja, tenang aja, pura-pura enggak ngeliat, pura-pura enggak ngeliat, si keranda tersebut, sempat berhenti, kurang lebih sekitar 3 detik, di depan pos tersebut, dimana mereka tuh ngobrol, Mas Cahyonya itu lagi ketakutan, setelah, apa namanya, si Mas Cahyonya diem, si keranda itu tuh jalan lagi ke sana, pokoknya terus ke sana, terus ke sana, tau-tau, selep, hilang begitu aja, Mas, hilang sendiri Mas, ya sudah, yuk kita pulang, yuk, kata si Mas Cahyonya, iya Mas bentar lagi, Mas bentar lagi, Mas aku masih takut, kata si, oh sorry, yang tadi, yang bilang pulang itu Mas Cahyonya, cuman Mas Cahyonya, Mas bentar lagi, Mas bentar lagi, katanya, iya, 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 duduklah mereka di sana berdua, entah kenapa, aneh banget, katanya, tiba-tiba, aku itu, kami, Mas Cahyonya sama si Mas Cahyonya itu, ngerasa ngantuk banget, katanya, bener-bener ngantuk, yang datang itu secara tiba-tiba, akhirnya apa, mereka pun ketiduran, bener-bener ketiduran di sana, udah niatnya mau pulang, tapi ditunda sama si Mas Cahyonya, katanya, Mas bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi aja gitu, mereka, karena Mas Cahyonya masih ketakutan, eh, malah mereka itu ketiduran, mereka ketiduran di pos di sana, sampai pagi, sampai dibangunin, sama ibu-ibu yang mau ke pasar, Mas, Mas, lagi ngapain di sini, di pos itu kan tau, warga situ kan, pos itu udah lama gak dipakai ya, Mas lagi ngapain gitu sih, Mas Hendrynya tuh kaget, loh, yuk Cahyonya bangun yuk, bangun bangun, bu, maaf bu, maaf bu, kami ketiduran di sini, tadi malam kami, istirahat di sini kecapekan, akhirnya kami ketiduran bu, mohon maaf, langsung ngecek motor ke belakang, kan untung masih ada gitu, nah dari situ, mereka pun pulang, si Mas Hendry, rencananya, itu kan hari itu gagal ya, rencananya itu, mau ngomong sama, bosnya masalah ini, aku tuh semalam digini-gin, tapi ya, bos itu pasti gak peduli, dengan hal tersebut gitu ya, gak tertarik dengan alasan-alasan, semacam itu, jadi ah udahlah, biarin aja, aku tunda dulu deh, ketemu bos, nanti gampang, kalau bos ngubungin, kami lagi dalam proses, mikirnya Mas Hendry, akhirnya sudah, hari itu selesai, sore harinya itu, ketemu lagi sama si Mas Chah, yuk, yuk, kita nanti malam, kesana lagi yuk, aku tuh penasaran, kata si Mas Hendry, bener-bener deh, aku itu penasaran, nanti malam kita kesana lagi, oke-oke mas, oke mas, akhirnya, malam berikutnya, Mas Hendry pun, datang lagi kesana, lagi-lagi sekitar, jam 8 malam, cuman kali ini, karena mereka itu, kemarin itu, udah ditakut-takutin, sama itu, sama keranda yang ada disana, mikirnya Mas Chah, yuk, Mas itu mungkin kerandanya, yang nunggu di makam situ kali mas, makam itu kan, gak ada kerandanya, makam kecil gitu, itu gak ada keranda sama sekali disana, mungkin itu kali mas, ya gak tau kerandanya, semalam itu pergi, terus pas kita, mau pulang, dia pun lagi mau pulang, kesitu kali mas, Mas Hendry pun, iya juga ya, bener juga ya, iya mas, kita pindah tempat aja, iya kita pindah tempat, kan kemarin tadi malam itu, si Ari kan lewatnya dari arah sana, bukan dari sini gitu kan, ya sudah, kita pindah ke sana, ke sebelah sana rumahnya, dia kata si Mas Hendrynya, akhirnya udah, hari itu jam 8 malam, mereka itu udah, stand by, di sisi kiri rumahnya, si Mas Ari tersebut, yang mau ditagi, ada sebuah pohon, gede di sana, pohon biasa lah, pohon liar gitu, yang gak tau punya siapa, nah mereka itu ngumpet di situ, dari jam 8 malam, motor ditaruh agak ke belakang, ada semak-semak sedikit, mereka tuh ya, duduk di sana, pakenya tuh hitam-hitam gitu ya, sambil kayak gitu, sambil ngerokok, mereka juga bawa perbekalan, kayak kopi, itu ngumpet di situ, sampai segitunya ya, ditungguin, ya lagi-lagi jam 8, Mas, kemarin itu pulangnya jam berapa ya Mas ya, kalau gak salah jam 11an gitu, masih lama dong yang Mas ya, Mas Cahyonya mungkin udah mulai capek, dengan hal tersebut ya, udah mulai, nada-nadanya itu agak sedikit mengeluh, tapi, Mas Hendri-nya pun, terus menghibur gitu, udah yuk namanya perjuangan ya, kayak gini yuk, anggap asyik kita tuh lagi perang yuk, kita lagi ngintip musuh gitu ya, oh iya juga ya, obrolan itu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dibikin menarik sama Mas Hendri, dan, akhirnya itu tadi, waktu pun berjalan, bener-bener, kali ini tuh, lebih parah dari sebelumnya, kalau sebelumnya, itu ada 1-2 orang yang lewat lah, malam itu, anehnya, malam ini tuh, bener-bener sepi, di kampung tersebut, gak ada suara-suara apapun, setelah kurang lebih sekitar, jam 11 malam mereka di sana, si Mas Hendri sendiri tuh, juga lah udah, bener-bener, apa ya, ya emosi iya, capek iya, kok ini udah 2 malam, tak intai pakai metode kayak gini, kok gak beres-beres gitu ya, ini gimana ya, eh tiba-tiba, mereka tuh ngedenger, suara gerbang lagi, kotek-kotek-kotek, gerbang itu tuh kayak di, ada yang buka, ada yang buka tutup, mereka kan langsung bangun, langsung menuju ke sana, lagi-lagi, orangnya itu, gak ada, gak ada siapapun, di depan rumah itu, sampai dicariin, jangan-jangan dia tuh, ngumpet, ngintip, apa, ngumpet di, apa, tanaman yang ada di situ, atau gimana, coba dicariin, di longok-longok begini, tetep aja, gak ada pergerakan apapun, ya sudah, akhirnya apa, mereka pun balik lagi ke sana, itu mikir, tadi itu, Ari bukan ya, kata si Mas Hendri, ya aku gak tau mas, kita kan belum lihat, mending kita tungguin aja, sebentar lagi, mas, ya sampai tengah malam lah, kata si itu ya, akhirnya ya sudah, kalau gitu, sampai tengah malam aja ya, yuk gak apa-apa ya, yuk ya, oke siap, 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 mereka pun nunggu di sana, ya sama, kayak tadi gitu, udah bete-bete begitu, sampai kurang lebih sekitar jam setengah, dua belas malam, jam setengah, dua belas malam, terdengar lagi bunyi, grotek, grotek gitu ya, grotek, grotek dari itu, dari gerbangnya Mas Ari, mereka pun nengok ke sana, tapi lagi-lagi, gak ada apapun di situ, kosong lagi, Mas kok, gak ada lagi kayak gini, akhirnya kan mereka balik lagi, mau menuju ke tempat mereka sembunyi itu, begitu mereka balik ke sana, dari kejauhan, mereka itu melihat, melihat benda yang kemarin, keranda, keranda yang jalan itu lewat lagi, si Mas Cahyok, Mas, itu Mas, ada keranda itu Mas, keranda jalan lagi itu Mas, akhirnya sama si Mas Hendri, ngumpet lagi ya, di tempat semula di situ, akhirnya si keranda itu pun lewat, nah kali ini tuh, agak sedikit beda, kalau kemarin, yang mereka lihat itu, kerandanya kan polos gitu ya, mereka, keranda tersebut tuh, kayak ngambang begitu aja, kayak terbang, kalau ini tuh enggak, jadi si keranda itu, di bagian ujung-ujungnya, di pegangannya itu, seolah-olah kayak ada, semacam asap, atau kabut, warnanya itu warna gelap, warna-warna kehitaman gitu ya, cuman enggak membentuk apapun, hanya ya, kayak gruel-gruel, begitulah, kayak awan kinton, atau apa gitu ya, itu tuh kayak gitu, seolah-olah ngangkat keranda tadi, keranda itu pun jalan ke sana, pelan-pelan, pelan-pelan, enggak ada suara apapun, bener-bener hening, pada malam itu, menuju ke sana, ke arah rumahnya Mas Ari, nah sesampainya di rumahnya Mas Ari, si Mas Syahyo sama Mas Hendri, kan ngelongok begini ya, ngintip-ngintip, si keranda itu tuh belok, belok menuju ke tempatnya Mas Ari, nembus begitu aja, masuk ke sana, mereka tuh makin begini lagi, nyari sudut, supaya kelihatan, keranda itu tuh masih ada, masih ada di dalam sana, akhirnya apa? udah, mereka tuh balik lagi, Mas ini gimana Mas, si Mas Syahyo nya nanya, Mas ini gimana? kita masuk aja ke sana, masuk apaan orang, gerbangnya itu belum dibuka, enggak ada orang di sana, yang kita lihat itu tuh keranda setan, kata si Mas Hendri, terus gimana Mas? yaudah kita tungguin aja kan, katanya tadi, nyampe, nyampe tengah malam, mohon maaf, belibet, kan kita, tadi rencananya sampai tengah malam, oh iya iya Mas, ini baru setengah 12 lewat, udahlah kita tungguin sampai tengah malam, kata si itu, udah-udah, kita ngerokok lagi sebatang, terus habis itu kita pulang, kata si Pak Hendri, mereka pun duduk di sana, Mas Syahyo pun ya, mulai nanya-nanya, Mas itu apa ya Mas ya, kok bisa kayak gitu ya Mas ya, kok bisa terbang sendiri, seumur hidup aku tuh baru ngelihat yang semacam itu Mas, kata si Mas Syahyo nya, sama aku juga, yuk, kamu nanya kayak gitu ya, aku nggak bisa jelasin, nggak tahulah apa yang terjadi, tapi aku sebenarnya udah curiga sih, ada satu hal, apa Mas? nggak lah nanti ajalah, takutnya itu nggak bener, takutnya itu nggak terjadi gitu ya, apa Mas aku penasaran, Mas penasaran, udah nanti aja katanya, ini mungkin untuk beberapa orang, ya udah tau, tapi kamu kan baru ya, yuk ya, jadi belum terlalu inilah, nanti wis, nanti tak kasih tau, kata si Mas Hendri, mereka kayak gitu, sambil nunggu, sampai tengah malam, eh, mereka ngedenger lagi, grotek, 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 gerbangnya itu, seolah-olah kayak ada orang yang keluar masuk, Mas Cahyo, Mas Hendri, itu memilih diam kali ini, udah biarin aja, pertama si Mas Cahyo, bereaksi gitu, Mas, itu dibuka, udah, diam aja, kata si Mas Cahyo, udah diam aja, kita tunggu disini, kenapa Mas? Yaitu, ini berhubungan dengan, tadi yang, seperti saya bilang, udahlah, diam aja dulu disini, kita lihat, apa yang terjadi, kata si Mas Hendri, akhirnya mereka pun, Mas Cahyo pun nurut gitu ya, cuman diem begitu aja, meskipun, apa ya Mas Cahyo, apa ya Mas Cahyo, kayak orang yang kepo gitu, kayak orang penasaran, tapi Mas Hendri, udah, diam aja, ya diam aja, tenang, 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 tenangin diri kamu, kata si Mas Hendri, gak lama setelah itu, nongol lagi keranda tersebut, keranda itu lewat, kali ini ada yang ngangkat, kata si Mas Hendri, itu bener-bener ada yang ngangkat, ada empat sosok, sosok itu mohon maaf, sosok-sosok cebol, orang-orang dengan ukuran mini gitu ya, mirip seperti itu, kepalanya itu botak-botak, ya mungkin kawan-kawan pernah lihat lah, kayak di film-film semacam itu, itu kayak gitu, ternyata, yang tadi bentuknya cuman asap hitam, kali ini pulangnya itu udah membentuk, satu sosok seperti itu, semuanya sama, empat sisi diisi sama itu, dan mereka itu menggumamkan sesuatu, sambil mengangkat keranda tersebut, mereka sambil berucap, tapi bahasanya, Mas Hendri sendiri itu udah tau, mereka tuh berucap kompak gitu ya, bareng-bareng, ha he ho, ha he ho, atau apalah kayak gitu, cuman, ya itu tadi, bahasanya itu bener-bener, gak ngerti si Mas Hendri, sama si Mas Cahyuk, Mas itu, ngomong apa sih Mas, diim aja diem kata sih Mas Hendrinya, Mas Cahyuknya itu udah kayak gitu, udah diem aja diem-diem, keranda itu lewat, dan begitu, tepat di depan mereka, Mas Hendri itu melihat, sebelumnya, saat di sebelah sana, hari kemarin itu, keranda itu kan kosong, gak ada isinya, nah ini, kali ini, keranda tersebut itu, agak sedikit berbeda, ada isinya, cuman isinya itu kayak, itu tadi, kayak asap tipis, warnanya hitam, asap yang diem begitu ya, itu kayak gitu, memanjang, seorang-orang membentuk kayak, orang lagi tertidur, lagi diangkat sama, itu keranda tadi, ya mirip-mirip semacam itulah, Mas itu apa Mas yang di keranda itu, aku juga gak tau nanti aja, kata si Mas, udah diem-diem, Mas Hendri itu udah lumayan kesel sama si ini ya, udah di depannya ada yang lewat kayak gitu, ini tuh nanya-nanya, terus bawel banget, sampai akhirnya udah, si keranda tadi pun, lewat makin jauh, makin jauh, makin jauh, kesana, sampai keranda tersebut, itu hilang, hilang karena gelap gitu ya, bener-bener hilang, setelah itu, mereka itu, si Mas Hendri itu baru kepikiran, mau balik gitu ya, tiba-tiba pikirannya itu blank, dia gak tau, bingung kayak orang bingung, ngeliat si Cahyo juga sama kayak orang bingung, eh tiba-tiba si Cahyo itu tidur, dia dari posisi duduk begini, kayak orang yang kena sirap, gimana sih, tiba-tiba dia tertidur, tergeletak disana, begitu aja Mas Hendri pun, ngeliat si Cahyo tidur, ya dia bingung sendiri, lah kok Cahyo tidur, enak banget, aku juga ngantuk banget, kata si Mas Hendri, ini beneran di aku, itu kayak kena sirap ya, aku coba nahan, tapi, gak kuat, akhirnya apa, si ini pun tidur sih Pak Hendri, bener-bener tidur, dia itu, gak inget apa-apa lagi, akhirnya, tidur lumayan cukup lama, sampai menjelang pagi, sekitar jam 4 pagi, mereka tuh kaget si Pak Hendri, gara-gara ada yang ngebangunin, Mas, Mas, Mas bangun, Mas bangun jam 4 pagi, itu jam 4 pagi, Mas Hendri pun, apa namanya, bangun dan ngeliat, nah begitu ngeliat, kayak kenal gitu, orang ini itu siapa ya, lah, akhirnya si orang tersebut itu ngomong, Mas, Mas bangun, si Cahyo juga udah bangun gitu, saya perhatikan, kalian ini 2 hari ini, ngintai rumah saya, katanya begitu, itu ternyata si Mas Ari, kalian 2 hari ini, ngintai rumah saya, kemarin disana kan, tapi kalian ketiduran, dan sekarang malam ini disini, kalian ketiduran juga, katanya, oh iya, Mas Ari, kebetulan ini, saya tuh memang, ya boleh dibilang ngintai, yang ngintai, karena saya itu menjalankan tugas, tugas dari bawah saya, untuk begini, begini, berhubungan dengan hutang piutang, oh iya, kalau itu saya tahu, tapi, begini, ini kan, ya saya kesini kan, dengan niat baik, kata si Mas Ari, iya Mas, hari ini, akan saya bayar, cuman, ya nggak pagi-pagi ini juga, gitu kan, nggak pagi-pagi ini juga, nanti siang lah, nggak siangan gimana, sampean percaya sama saya, nggak, kata si Mas Ari, ya, si Mas Hendry-nya, antara percaya dan nggak percaya, bisa aja nanti siang, dia kabur lagi kan, cuman, setelah dipikirin lagi, gitu ya, Mas Ari juga bilang, Mas, sampe namanya siapa, saya namanya Hendry, satunya siapa, Cahyo, oke, kalian berdua kan tertidur di sini, kalau niat saya buruk, kalian udah tak gorok di sini, kata si Mas Ari, tapi kan, ya karena saya niatnya tuh baik, saya bangunin sampean, mau ngasih tahu, kalau saya itu, mau bayar hutang, itu kan niat baik, ngapain saya repot-repot, kalau niat saya, nggak ada etikat baik, gitu, saya bangunin, kalian mau bayar hutang, cuman nggak pagi ini juga, gitu kan, masih pagi buta, uang saya tuh, belum ada lah, belum tak tarik, atau apa, nanti siang, kita ketemuan aja, tengah hari gitu, makan siang, di restoran ini, gitu, di tempat makan ini, ya akhirnya mau nggak mau, si Pak Hendry pun, oh ya sudah Mas, kalau kayak gitu, soalnya memang, orang kalau, kalau nggak mau bayar hutang, ya biasanya kan kabur, ini malah disamperin, si debt collectornya, malah disamperin sama yang ngutangin itu tadi, nah udah, hari itu, pagi itu pun selesai, si Mas Ari pun, balik lagi, masuk ke dalam rumah, si Pak Hendrynya itu, pulang ke sana, nah begitu pulang, siang hari, itu ketemu sama si, Mas Ari di, warung makan, saat ketemu di warung makan sana, si Mas Ari cerita, mohon maaf, saya itu agak, sedikit telat gitu, ditelepon dulu si Pak Hendry, Pak Hendry saya itu agak sedikit telat, tapi nggak apa-apa, pesen dulu aja katanya, tenang aja, percaya sama saya, kata si Mas Ari, oh iya NJNJ Mas, mohon maaf, tadi dijelaskan ya, saya telat karena, ini lagi, ngurus pemakaman, mertua saya, mertua saya itu meninggal, nah disitu langsung, dek gitu, asem kata si ini, kenapa Mas, Mas Cahyonya kan kepo lagi, bener kan dugaanku, kata si Mas Hendry, apa, apa-apa gitu Mas Cahyonya, Ari itu, ada istilahnya itu, JM gitu, jual musuh, atau jual mertua, jual mantu, jual apa, kayak gitu, jadi, ada satu ini ya, kayak semacam, mengorbankan, seseorang, untuk mendapatkan itu tadi, kayak semacam, pesugihan lah, jadi ini berhubungan, dengan apa yang disaksikan, si Mas Hendry, sama Mas Cahyonya, malam itu, ada keranda, akhirnya Pak Hendrynya pun, ceritain, jelasin ke si Mas Cahyonya, ini loh, ini yang semalam, aku bilang, aku sepertinya, tahu sesuatu, ini keranda, yang lewat itu, itu sebenarnya, lagi ngejemput, mertuanya si Ari katanya, ini untuk pesugihan, kayak gini, metodenya tuh, seperti itu, nanti kalau udah diambil, mertuanya kan, meninggal nih hari ini, udah dimakamin, sama Mas Ari, ya, itu, dia tuh, dapat uang dari sana, pikirnya, si Mas Hendry, ngomongnya seperti, tapi, ini gak tahu ya Mas Hendry, itu hanya sebatas dugaan, benar enggaknya, Mas Hendry juga kurang tahu, kayak gitu, Mas Cahyonya cuman, oh, jadi kayak gitu ya Mas, lah, yang bikin kita ngantuk, itu tadi malam, itu apa, mungkin, karena kita itu, terlalu lama, ngelihat setan, kata si Mas Hendry, kita terlalu lama, melihat hantu, akhirnya energi kita terkuras, kita pun jadinya, tertidur, gitu, mungkin seperti itu, kata Mas Hendry, sambil bercanda-canda, gak lama setelah itu, Mas Ari pun datang, tapi, ya, mereka hanya sebatas, membahas masalah itu tadi, plus ada sedikit-sedikit, Mas Ari, semalam saya tuh, melihat kerandanya lewat, gitu, oh itu, tahu ya gitu, Mas Arinya tuh, langsung ngomong kayak gitu, Mas Hendrynya malah kayak, kepukul, gitu, seorang debt collector, dengan, biasanya keras, atau gimana, dihadapkan dengan seseorang, seperti Mas Ari, yang sepertinya udah, pro player, gitu ya, itu kayak, langsung digituin, oh kamu tahu ya, berarti kamu udah tahu ya, nanti kapan-kapan, kamu tak sumbangin ke sana, gimana, diomongin kayak gitu, Mas, udah Mas, jangan kayak gitu, Mas, kita urusannya begini aja, gitu, oh ya, 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 gampanglah untuk masalah itu, akhirnya apa, siang itu juga dilunasin, sama Mas Ari semuanya, Mas Hendrynya pun, gila ini orang, ini orang, ini orang tuh, gak main-main gitu, cara mainnya, gak lagi-lagi deh, ketemu sama orang kayak gini, pikirnya Mas Hendry ya, pada saat itu, Mas Cahyonya sih ya, bodo amat, cuman giliran pulang, diceritakan lagi, itu tadi, apa yang dipikirkan sama Mas Hendry, berhubungan dengan orang-orang, semacam inilah, semacam Mas Ari ini, ternyata ada orang-orang yang, seperti itu, ini gak tahu ya, kebenarannya, benar-benar, atau, hanya sebatas dugaannya sih, Pak Hendry doang, tapi ada kejadian semacam itu, itu saja, satu cerita dari Mas Ari, tentang, sebuah ritual, mengorbankan seseorang, mungkin ya, untuk melunasi hutang, untuk mendapatkan, sejumlah kekayaan, kayak gitu, ya itu salah satunya, mungkin untuk melunasi hutang, nanti untuk beli apa, beli apa, kita gak tahu, itu saja, semoga kita bisa mengambil, sesuatu yang positif, yang negatif, kita buang jauh-jauh, doa terbaik dari kami, untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih, untuk kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah ngasih support, dalam bentuk super tanks, kelapa horror, terima kasih banyak semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya, lapak horror, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sampai jumpa di episode selanjutnya,